Lufthie, Surah Bara Antara Kalteng Selamat pagi, kawan-kawan Barakarteng Kembali lagi kita bersama podcast Antara Kalteng Hari ini saya bersama Kepala BBBD Kota Palangkaraya, Ibu Emi Abriani Selamat pagi Ibu, selamat pagi Selamat pagi, sehat Ibu ya Sehat, Alhamdulillah Sepertinya cerah harinya, Ibu Meskipun agak menunggu sedikit, tapi lumayan, agak terlalu panas, Ibu ya Iya Kondisi sekarang ini, Ibu, untuk Kota Palangkaraya sendiri Seperti apa sih, Ibu? Kondisi umumnya, Ibu? Kondisi umum untuk Kota Palangkaraya Karena memang saat ini kita masih status siaga darurat banjir Dan itu berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 ini Hal ini dikarenakan dari BMKDG sendiri Menyatakan bahwa curah hujan di Kota Palangkaraya ini cukup tinggi Dan puncaknya akan terjadi di bulan Desember Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut Pak Wali Kota, Pak Pairit Naparin membuat Surat atau status penetapan tersebut Jadi, semua OPD di Pemerintah Kota Palangkaraya dan juga Masyarakat diminta untuk siaga dan waspada terhadap curah hujan yang cukup tinggi Yang diprediksi, malah sampai dengan Februari tahun 2023 ini Cukup panjang Cukup panjang ya, artinya kewaspadaannya juga harus Iya, walaupun memang saat ini Kondisi air ya Yang banjir, yang di daerah bantaran sungai tersebut Sudah mulai surut Saja kita tetap waspada lah itu Artinya tidak ada masyarakat yang rumahnya terdampak untuk saat ini, Ibu ya? Tidak ada, betul Kemudian untuk titik pantau banjir sendiri, Ibu Yang dilakukan tim BPPD ya Itu di mana saja, Ibu? Jadi, memang titik pantau banjir ini kita melakukan pemantau ini di seluruh wilayah Kota Palangkaraya Karena tidak hanya banjir ini di bantaran sungai Tetapi, ternyata di daerah pemukiman pun Kalau sudah hujan, ini akan tergenang dan airnya bisa cukup tinggi Di pemukiman ya? Di pemukiman malah saat ini, betul Apakah itu ada kaitannya dengan kondisi Palangkaraya yang dilalui sungai besar? Atau kalau di pemukiman ini karena hal-hal lain, Ibu? Atau tidak ada kaitannya seperti itu? Jadi, kalau yang di daerah pemukiman kan tidak ada kaitan dengan daerah lain Nah, kalau di daerah bantaran sungai, itu kan ada berkaitan dengan kiriman air itu dari hulu Jadi, kita ini di hilir Kebetulan, mereka kan kayak gunung mas itu kan tinggi ya tempatnya Kita ini rendah, makanya airnya mengalir ke tempat kita Itu yang di bantaran sungai, walaupun curah hujan tidak begitu tinggi ya Nah, untuk yang di pemukiman di tengah kota Palangkaraya ini sendiri Dengan curah hujan yang cukup tinggi Misalnya sehari semalam saja sudah banyak yang menggeleng Bahkan sampai pinggang gitu Ya, memang ini dikarenakan drainasenya Saya bilang, ada drainasenya yang kecil dan menyempit Ada juga drainasenya yang kotor Pada saat kita melakukan pemantauan, pengawasan di sana pada saat hujan Di parit-parit itu sampahnya banyak Dan juga kalau yang parit cukup besar itu Ternyata sedimennya sudah banyak Akibat tidak pernah di keruk Tidak ada kerja bakti Sehingga kalau sudah banjir dikit saja sudah Laporan ke BPBD, ke Pak Wali Itu sudah banyak sekali laporannya kan Artinya di Palangkaraya ini ada dua jenis kategori banjir Yang satu karena sungai meluap, karena kini mat Kemudian yang di pemukiman sendiri Karena bisa dibilang tingkat kepedulian untuk menjaga lingkungannya Terutama drainasenya juga kurang Betul Lagian kan kita ini saat ini banyak Apa namanya Parit-parit itu yang ditutupkan Jadi daerah serapan airnya kurang Ditutup seperti apa ya? Kalau di toko-toko kan bisa kita lihat itu Oh, artinya tidak ada kayak bok titik pantau itu ya? Boknya itu tidak ada Jadi kalau kita memantau itu kan kesulitan Membersihkan juga susah ya Membersihkannya juga susah Nah kemarin kita waktu di jalan jati itu Kalau ditutupi kayu kan gampang Kita congkel Kita kembalikan lagi Dan sedimennya sudah numpuk Terus sampahnya juga sudah banyak di situ Dan untuk yang pertokohan besar Ini memang perlu diwaspadai Makanya memang kerjasama antar OPD terkait ini Kan memang sangat diperlukan Ternyata setelah ada yang kita bongkar Dengan paksa ya itu Contoh di Temanggung Tilung Ternyata Kan membuat Apa namanya itu yang Jembatannya depan rumah Depan toko itu Kan pakai kayu Begitu kayunya lapuk Jatuh ke bawah Jadi jatuh ke bawah Kan keparit itu sendiri Sehingga air kan tidak mengalir lancar Ada sampah Nyangkut di situ Akhirnya mampak Dan terus Membangun atau membuat jembatan Ini Jembatan ya Nama itu di depan toko itu Iya kan Nah itu kan pakai kayu-kayu Pertama kayu-kayu kan Kayu baru ditutupi semen Ketika lapuk Ketika dia lapuk Sudah jatuh ke bawah Itu yang mengakibatkan air tidak mengalir lancar Dan juga banjir akhirnya Itu kemudian Kalau kayak gitu Bu Pertama Koordinasinya seperti apa Itu kan kalau kayak Bagian Drainase kan Bukan Sepesifik BPBD ya Bukan Itu koordinasi dengan lintas sektornya Seperti apa Jadi memang kita ada membentuk tim Sebenarnya Terus dikolaborasikan di tim Perit UMI 112 Oke Jadi Kita memang Kalau BPBD turun Mungkin bersama damkar Oke Itu hanya untuk mengatasi Sementara dulu ya Sementara Langkah pertama ya Langkah pertama Kita langsung tanggap Menyawati Dari masyarakat itu sendiri Perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat Kita lakukan Jangka ke depannya Apabila kita lihat bahwa Ini perlu dikeruk Maka kita rekomendasikan ke PUPR Untuk melakukan Pengerukan-pengerukan Itu dan juga Perkimtan Ya juga Jadi Jadi bersama-sama kita Kolaborasi di lapangan Ya Alhamdulillah Saat ini Sangat bagus Saya katakan Adanya layanan Fahirat Umi Isiaga Satu-satunya Iya betul Kemudian Bu Itu kan Yang tadi sudah Ketika bangunan Sudah jadi Sudah ditutup ya Itu ar-ar pemongkaran Kemudian kalau misalkan Antisipasi awal Ketika misalkan Saya mau bangun nih Agar nanti Tidak menutup parit Ada gak ketentuan itu Atau sudah Dimasukkan Ke dinas Apa namanya Perizinan Kayak gitu Ketentuan itu Nah itu dia Jadi memang Diperlukan dari perizinan Kan IMB Bangunan seperti apa Jadi memang harusnya Ini dari awal Dari awal betul-betul Dilihat Apakah ini Melanggar IMB Atau tidak Terus Di atas Apa Parit itu Kan ada Ketentuan-ketentuannya Jadi ya Memang Kami sangat berharap Kepada dinas Instansi terkait Pada saat Pemberian perizinan IMB dan sebagainya Jangan sampai Bangunan itu Didirikan di atas Parit Ini ada Beberapa bangunan Yang memang Justru Menjorok ke depan kan Itu yang Menyebabkan Banjir Itu ada juga Yang saya lihat Penertipannya itu Di Ketipir ya Itu awalnya Sampai ke depan jalan Kemudian pas kemarin Saya lewat lagi Agak mundur Itu kalau menurut kita Juga bagus Artinya Mumpung baru Mulai Terlanjur Ditata dulu Sebaiknya seperti itu Kalau dia sudah Apa ya Jadi Permanen Akan sangat sulit Sekali Betul Dan biaya untuk masyarakat Misalkan untuk Membangun lagi Juga lumayan Kasian juga Ya tapi sebenarnya sih Yang membangun-bangun Seperti itu kan Bukan masyarakat yang Ke bawah ya Itu pasti yang Menengah ke atas Katakanlah seperti itu Ketika seperti itu Edukasi terhadap Masyarakat sendiri Seperti apa sih Yang dilakukan BBB BPD ya Apakah Secara langsung Atau mungkin Melalui media sosial Atau seperti apa Skemanya Meningkatkan Kesedaran masyarakat Jadi memang Edukasi kami ini Biasanya melibatkan RT RW Karena mereka yang Lebih dekat dengan Masyarakat Misalnya kita ajak Ngobrol Nanti ada Masyarakat yang memang Ada keluhan Kami biasanya turun lapangan Jadi menedukasi Jadi ada warga Masyarakat yang memang Sadar Mereka mau Kumpul uang Itu di Misalnya Bangunan tersebut Atau jalan tersebut Timbatan itu Tidak bertuan Masyarakat bersedia untuk Gotong royong Urunan Tapi dengan Bantuan dari BPBD itu sendiri Dan kalau misalnya kami Kesulitan Edukasi ada yang mengeraskan Ada-ada saja Itu kami minta bantuan Satpol PP Jadi sama-sama Kita Kolaborasi tadi Kolaborasi tadi Artinya ketika Pemerintah Di situ hadir Setiap kegiatan masyarakat Menunjukkan bahwa Oh kami ini ada loh Untuk kalian Kami siap men-support Apapun kegiatan masyarakat Yang berkaitan untuk Menjaga lingkungan Gitu ya Betul Antisipasi bencana kita Iya Apalagi di Palangkaraya kan cuma Banjir Kalau hujan Sama ancaman Karhutlah Cuma dua sebenarnya Sama ini Apa yang Pohon tumbang Oh iya betul Angin puting beliung Kayak kemarin itu kan Ada sarang burung walet Yang ambruk Di apa Jalan tingang Jadi kita bersama-sama tim Turun untuk evakuasi Di sarang burung walet tersebut Oke siap Itu kayak Istilahnya bencana Tidak terduga Iya Namanya kan Bencana itu kan Tidak bisa diprediksi Kapan datangnya Dan bencana itu kan Ada bermacam-macam Ada yang disebabkan Alam Manusia Ataupun bencana sosial Ataupun Karena politik Juga ada Masuk di bencana Oke siap Kemudian Apa namanya Untuk Bencana Non-alam ya Kemas padaan Palangkaraya sendiri Seperti apa Meskipun Yang masih Baru ini Covid ya Covid sudah lumayan lama Tapi data terakhir Tinggal tiga Atau enggak Lo enggak salah ya Iya Tiga yang dirawat Itu Kewas padaan Masyarakat Seperti apa sih Antisipasinya ya Meskipun Sudah ada yang Booster segala macam Jadi karena kita Lihat bahwa Covid ini Untuk Khususnya Kota Palangkaraya Dua minggu terakhir Itu memang Kasusnya sudah nol Dan tidak ada Pasien yang dirawat Hanya saja Dua hari terakhir ya Atau tiga hari Ini ada timbul lagi Ada tiga orang Yang positif Yang positif Tapi tidak direwat Di rumah sakit Dia hanya melakukan Isolasi mandiri Kemarin Tambah satu lagi Tetapi memang Karena Vaksinasi kita ini Sudah cukup bagus Baik dosis satu Maupun dosis duanya Itu kan sudah Di atas 100% Hanya tinggal Boosternya saja Baru 40% Dan saat ini pun Ternyata vaksinnya habis Oke siap Artinya BPPD bersama Tim pemerintah kota Ini Lebih mengejarkan Untuk vaksin itu ya Meminimalkan Meminimalkan Sambil memang Ya kita Mengedukasi Untuk protokol kesehatan Walaupun begitu Ya kita lihat sendiri Kalau yang masker Kan memang Ada beberapa yang Masih memakai masker Ya tetap kita anjurkan Karena Walaupun bukan Covid Sebenarnya masker itu Kita batuk Pelupun wajib Makai masker Supaya jangan menular Ke mana-mana Jadi banyak Apa namanya Kegunaan dari masker itu sendiri Tidak hanya Covid Balik lagi Bu Kita muter lagi Terkait bencana alam tadi Sekarang ini Kondisi BPPD Bu Kesiapan armada Dan personel sendiri Seperti apa Kekuatannya sih Iya Sebenarnya kalau kita Ke BPBD nya sendiri Tidak Kalau personel kita ini Kan pas-pasan Kayaknya Tim TRC kita ini Hanya jumlahnya 18 orang Yang memang Tim TRC nya ya Tetapi Akhirnya BPBD saat ini Ada 47 orang Ini kan Semuanya turun Akhirnya Apakah dia Di bidang Ataupun Di umum Penjaga malam Sampai petugas kebersihan Pun turun Sampai kepala dinas Dia turun Kan orangnya sedikit Terus Kadang-kadang Kami kan mengawas itu Ada di tiga titik Di mana itu Kalau misalnya Pengawasan banjir kan Ada laporan di Marang Berarti lari ke Marang Ada laporan di Barang Bengkel Lari ke Barang Bengkel Ada yang di jalan Ano Jadi kami membagi Membagi orangnya Sambil ada yang Menunggu kantor Jangan sampai kantor Kosong Dan untuk Peralatan Memang saat ini Kalau untuk banjir Ada Perahu kita Dolpin Ada jumlahnya dua Terus polipen Itu ada dua Memang masih kurang Kita Tapi kita berusaha Memaksimalkan Dengan peralatan yang ada Dan juga Menjalin kerjasama Dengan para relawan Jadi banyak relawan Yang membantu BPPD Tidak lupa juga Dari TNI Polis Sendiri pun Mendukung juga Untuk BPPD Artinya Meskipun Dari jumlah itu Kurang Tapi masih ada Strategi Yaitu Kerjasama dengan Relawan Betul Termasuk Membentuk Kelurahan Tanggung bencana Jadi dari Kelurahan itu sendiri Mereka sudah Sejak dini itu Sudah siap Untuk Warganya itu kan Ada sudah Kami bentuk-bentuk Karena Personilnya Sedikit Kalau dibandingkan Di SUB kan banyak Satpol PP Juga banyak Ratusan-ratusan Ya kita Apa yang ada Kita optimalkan Dan kalau kita Kekurangan Kita menggandeng Pihak relawan Kelurahan TNI Polri Alhamdulillah Luar biasa Dukungannya Kalau TNI Polri Saya bilang Sudah terlatih Sudah ada basicnya Kemudian untuk Misalkan relawan Kemudian untuk Pihak kelurahan Sendiri untuk Terlibat dalam Mitigasi bencana Seperti apa Sibuk pola Misalkan ada Pelatihan Atau Seperti apa Jadi Kalau untuk Kelurahan-kelurahan Memang kita melakukan Pelatihan-pelatihan Untuk mitigasi kebencanaan Dan juga Rapat-rapat Jadi kan ada yang dinamakan Kelurahan tangguh bencana Mereka membentuk FPRB-nya masing-masing Contoh Kalau Kelurahan Pahandut Itu ada Forum pengurangan risiko bencana Namanya Pahandut juga Itu kalau ada bencana Mereka cuma Ngasih Apa Informasi ke BPBD Ini ada banjir Atau apa Mereka turun duluan Baru tim kita yang Bergerak Backup Kan mereka ada di tempat Terus Untuk Kelurahan Panarung Contoh FPRB mereka itu Yang forum pengurangan risiko bencana Itu membentuk Pandu 5 Nah di Pandu 5 Itu memang Teman-teman itu Di sana Ada yang memang Sudah terlatih Terlatih Dari Ada yang Dari Komodo Dari mana-mana Yang pernah yang Apa Alumni Alumni-alumninya Kebetulan tinggal di Kelurahan Panarung Gabung Jadi Setelah ada FPRB Mereka tertarik kan Yang punya keterampilan Gabung Terus di Kelurahan Palangka Melihat Kelurahan lainnya Mereka membentuk Tim SIGAP Jadi Itulah Kita berusaha Kepada Kelurahan-kelurahan Kita melakukan Mitigasi Melakukan Pelatihan Pembinaan itu Ya Alhamdulillah Responnya bagus sekali Mereka Dari 30 kelurahan Sudah ada Berapa? Dari 30 kelurahan Saat ini Baru 15 Yang kita bentuk Untuk Apa Kelurahan Tanggung bencananya Jadi kita Sistemnya itu Setiap tahun 5 5 5 Ya pelan lah Sesuai dengan Keadaan Dana kita Tapi itu disesuaikan dengan Tingkat Kerawaran Kerawanan Betul Jadi kalau kita nilai Kelurahan tersebut Rawan Kita dulukan Oke Siap-siap Itu bisa kita bilang ini Apa namanya BPPD mengambil Peran masyarakat setempat Yang mengetahui Bilai setempat ya Betul Untuk melakukan Penanganan pertama Pertama Pemberdayaan masyarakat Pemberdayaan masyarakat Oke Siap Ada pemberdayaan Masyarakatnya juga ya Jadi memang harus ada Strateginya ini mas Betul Kalau tidak ada Strategi Kita yang bekerja sendiri Gempor Jadi Justru ada peran Serta masyarakat inilah Alhamdulillah Pemerintah sangat terbantu Oke Maksudnya BPPD sendiri Kalau tidak salah Bencana itu bukan Tugas pemerintah Betul Peran masyarakat juga Ya Kan ada tiga Ini ya Kalau di BPPD Lambangnya itu kan Tiga segitiga Iya Jadi Masyarakat Pemerintah Dunia usaha Oke Itu Kalau barisnya Ada tiga yang Terlibat Dan harus terlibat Harus terlibat Jadi Jangan hanya Pemerintah Dalam hal BPPD sendiri Tetapi justru Keterlibatan semua Bahkan sekarang Ada tambahan Perguruan tinggi negeri pun Perguruan tinggi negeri Dan swasta Itu diharapkan Ikut terlibat juga Dalam penanganan kebencanaan Oke Siap Kalau Kalau kesitu nanti Keterlibatannya bisa terjun langsung Atau dari sisi akademisi Misalkan akademisi kan lebih Biasanya Ada penelitian Iya Potensi penjana apa Bisa Jadi memang Dalam hal ini dari Universitas Baik yang negeri Maupun yang swasta Perguruan tinggi Ada beberapa dosen Yang memang melakukan penelitian Oke Jadi membantu Misalnya Karhutlah Mereka Ada Apa namanya Ada beberapa Teknologi baru Yang mereka perkenalkan Dan penelitian Mereka pun ada Ada juga Dengan Menerjunkan Mahasiswanya Untuk ikut membantu Ada Jadi Ada yang dititip di BPBD Ada juga ditempatkan Di kelurahan-kelurahan Nah itulah yang Ikut membaikkan pemerintah Mahasiswa tersebut Sesuai Kemampuan masing-masing Betul Iya Kemudian Untuk Apa namanya Di Palangkaraya sendiri Karena ini musim banjir ya Wilayah-wilayah Mana Yang berisiko tinggi ya Baik itu yang Karena banjir Bantaran sungai Ataupun di wilayah Permukiman Jadi Saat ini Wilayah-wilayah Yang berisiko tinggi itu Di Bukit Tunggal itu Di Danau Rangas Itu Kemarin bulan Oktober Sampai mengungsi Setelah itu Jalan Intan Di belakang Sama juga Rata-rata memang Di daerah Bantaran sungai Yang memang rawan Ya Kelurahan Marang Terus Apa namanya Di Pahandut Seberang Tanjung Pinang Kameloh Baru Sama Beremengkel Dan yang rawan juga Saat ini banjirnya ini Malah naik Itu ke daerah-daerah Pertanian Seperti kemarin Laporan bulan Oktober itu Di daerah Danau Tunda Eh bukan Danau Tunda Tumbang Tahai Tangkiling Itu sebanyak 5 hektare Tanaman masyarakat Sudah terendam Dan juga batu-batannya Untuk di kalampangan Perkebunan masyarakat itu Terendam sekitar 7 hektare Dan juga di Tanjung Pinang Jadi Saat ini Untuk banjir ini Sudah mulai Merambah kayak ini Apa Tanaman-tanaman masyarakat Pertanian Mungkin Apa namanya Pertaniannya sudah Mendekati ini kan Oke Daerah sungai Atau apa Itu kan Untuk koordinasinya gimana Kalau kita bilang kan Pertanian Lading sektornya itu kan Di Dinas Pertanian Ketanaman Pangan ya BPPD Seperti apa koordinasinya Ya memang kita Lapor ke pimpinan Ya Jadi pimpinan Akan memanggil Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Untuk bisa membackup Para petani Jadi Akan ada dana Dari pemerintah Dana BTT itu sendiri Untuk membantu Para petani Paling tidak Kalau kita dari BPBD Dengan Dinas Sosial Sembako dululah Kalau memang itu Gagal panen Setelah itu Baru dibantu Dengan Bibit tanaman Dan tanah subur Setelah pupuk Setelah pupuk Itu yang dilakukan Kemarin Untuk tahun 2021 Dan di 2022 Ini sendiri Di bulan September kemarin Oktober ini September ya Ini Dinas Pertanian Sudah mulai turun Untuk membantu Warga Kembali lagi Ke koordinasi Bu Betul Fungsi BPBD Sebagai koordinator Sangat Sangat Utama Bu Yang tidak Vital Jadi BPBD Ini ada Tiga fungsi Sebenarnya Pertama Kalau terjadi Bencana Dia adalah Fungsi komando Berarti kan Bisa Meminta Bantuan TNI Polri Untuk turun Dan juga Mengomando Dinas-dinas lain Dan juga Masyarakat Untuk Mengatasi Bencana Fungsi kedua Adalah Koordinasi Jadi kita Mengkoordinasi OPD lain Untuk bisa Mengatasi Kebencanaan Fungsi ketiga Adalah Pelayanan Jadi kita Melayani ke Masyarakat Contoh Pohon Yang tumbang Atau yang rawan Saat ini Yang sudah rapuh Kita turun langsung Terus ada Yang mampet-mampet Banjir Kita turun langsung Walaupun Saat ini Memang kita Terkoordinasi Terkonek Dengan di 112 Itu sendiri Terkait banjir Tadi Bu Kemudian Antisipasi Bencana Alam Yang biasa Terjadi Apa Musim kemarau Ya Meskipun masih jauh Tapi setidaknya Strategi apa Untuk jangka panjangnya Nah untuk Karhutlah Alhamdulillah Tahun ini kan Karhutlahnya sedikit saja Kemaren Jadi kita memang Berkoordinasi dengan Lurah Camat Untuk Menghayu-hayu Kepada masyarakat Agar pada saat Musim kemarau Jangan membuka Lahan dengan Cara membakar Demikian juga Kita koordinasi dengan Dinas lingkungan hidup Jadi Dinas lingkungan hidup Yang memberikan Sosialisasinya Juga kepada Masyarakat Kaitannya Kalau sudah Kebakaran kan Berpengaruh terhadap Pelasaran lingkungan Jadi itu yang Dari BPBD sendiri Bersama-sama Dan yang kedua Kita juga Membuat Status Begitu kemarau Ada surat Edaran dulu Kita siap-siaga Menghadapi musim Kemarau Dan untuk Apabila Dalam musim kemarau Terjadi juga ya Kita sudah Menyiapkan Mesin-mesin Untuk Pemadaman Dan juga Selang-selang Kita persiapkan Dan juga Tandon-tandon air Kita persiapkan Serta sumur bor ini Yang harus kita lakukan Pengecekan-pengecekan Jadi kita minta kepada Lurah-lurah Untuk mengecek Sumur-sumur bor yang ada Dan juga dari Dinas lingkungan hidup Provinsi Rasanya Lewat BRG itu Jadi ngecek Sumur bor itu Berfungsi atau tidak Memang kemarau Langsungnya siap Dipakai Iya Kalau kemarau Harap dipakai Kalau Ncari airnya Kemana Kalau terbakar Di situ Betul Kadang Pernah ada Yang lucu Gini Apa namanya Pas Musim hujan Dicek Aman Pas kemarau Ya iya Kering Jadi memang Fungsi dari Sumur bor itu Sendiri adalah Untuk Menyediakan air Pada musim kemarau Kami memang BPBD Pernah kemarin Menganggarkan untuk Pembuatan sumur bor Dengan Mesin Tetapi Ternyata Di BRG Banyak sekali Jadi ya kami alihkan Padahal konsep Di BPBD sendiri Kita akan Mendekati ke Lahan-lahan Pertanian milik warga Jadi kalau ada sumur bor Di situ Jadi berapa titik sumur bor Dikasih satu mesin Itu dilakukan petani Itu pembahasan Pembahasan Jadi Pembahasan Jadi Tidak sampai ke Ladang mereka Itu lebih Keantisipasi Kalau para petani Sendiri Betul Petani dan peladang Jadi Sambil bisa Menyirami tanaman Mereka Mereka pun bisa Mencegah juga Untuk Karhuta itu sendiri Oke Siap Siap Apa namanya Kondisi sekarang Pak Langkaraya sendiri Keterlibatan masyarakat Atau kesadaran masyarakat Kemudian Pengetahuan masyarakat Tentang mitigasi bencana Seperti apa sih Jadi Secara umum Saat ini Untuk Pengetahuan masyarakat sendiri Memang Dikatakan Sudah mulai Lumayan Oke Tapi kalau 100% Itu tidak Karena Kami pada saat Ada laporan Dari ketua RT Dan Beberapa Anggota masyarakat Kita turun Pada saat Kita melakukan Mitigasi ya Pencegahan banjir Segala macam Ada Ada saja Warga masyarakat Yang ngamuk Yang tidak mau Dibersihkan Atau Misalnya Ada tumpukan kayu Yang banyak kan Untuk dipindah Sementara aja Tidak mau Oh itu Berarti Pengalaman yang Bisa jadi Pengalaman yang unik juga Iya Padahal Kedua RT Itu sudah Komunikasi Jadi macam-macam Ada juga Yang misalnya Tim Satunya Damkar Misalnya turun Ribut dengan warga Turun Jadi Memang Menghadapi warga Masyarakat ini Kalau yang sadar Ya Alhamdulillah Mereka turun Bahkan Menjadiakan air minum Kalau tidak Ya marah-marah Kan itu yang terjadi Ada Ada aja Ada Tapi Kita ini membantu mereka Kasian juga Dari tim Damkar juga kemarin Itu kan Marahnya luar biasa Saya bilang Dan masyarakat Kami ini datang ini capek Atas permintaan kalian juga Sebenarnya gitu Betul Walaupun tidak ada permintaan pun Kita akan turun Pada saat kita pengecekan Ada daerah yang memang Wilayahnya banjir Kita turun Untuk membantu masyarakat dulu kan Paling tidak evakuasi-evakuasi Dan Dikatakan bahwa Kesadaran masyarakat ini Khususnya Kalau untuk Yang kerja bakti lingkungan itu Emang masih rendah Lebih ke situ Lebih ke situ Masih rendah Hanya ada beberapa RT saja Yang Mau Untuk turun Bersama warga masyarakat Oke siap Mungkin Bu Pesan-pesan Untuk masyarakat sendiri ya Untuk Antisipasi bencana Terutama Ada dua Paling banjir Sama Harapannya seperti apa sih Bu Ya Jadi harapan saya kepada masyarakat Apabila menghadapi bencana Karena di kota Palangkaraya Kan ada jenis Bencana banjir Terus karutlah Terus angin puting beliung Jadi Agar masyarakatnya Waspada Dan juga Dibudayakan kembali Gotong royongnya Rasa persatuan dan kesatuan Dan juga Apa sih Namanya Paguyuban Paguyuban di lingkungan RT itu Dihidupkan kembali Jadi kalau ada bencana ini Langsung Terkonek mereka Informasi-informasi Di grup-grup PA Kan ada Jadi Enak gitu lah Jadi dibentuk Seperti itu Jadi Kita pun Pemerintah Akan merasa terbantu Juga Terakhir untuk Pemanfaatan Pirate Umi Siaga Sebagai salah satu Layanan Kedaruratan Unggulan Di Pemerintah Kota Palangkaraya Seperti apa Pemanfaatannya Pemanfaatan Saat ini memang Kalau di Pirate Umi Siaga itu Kalau ada Masyarakat Meminta Segera dilayani Itu bisa ke call center Call center nanti akan Mengumumkan di grup Permintaan Penebang pohon Sama Apa Apa sih Pelayanan Ada yang Ular Dan sebagainya Kita turun bersama-sama Hanya saja Memang Saya lihat Akhirnya Masyarakat Merasa dimanjakan Itu ada Saya lihat Membersihkan sampah Di samping rumahnya Itu minta 112 juga Itu ada Habis itu Pohon Pohon Apa sih Dia malas gitu kan Manggil orang Di halamannya Atau di dapurnya Kita dari Satu-satu juga Makanya kan Perlu dari Satu-satu Doni asesmennya Jadi Masyarakat Ya Allah Saya bilangkan Seperti ini Sebenarnya itu Layanan itu Untuk sesuatu Yang darurat Yang tidak bisa Ditangani Saya bilang Kalau kesulitan ambulan Itu masih bisa Darurat Kalau misalnya Pohon itu Betul-betul Apa sih Udah rapuh Besar Boleh Ini tidak Tidak rapuh Tetapi Kemarin Ada yang Pohon sengon Dimitar nebangkan Juga Jadi macem-macem Jadi geli juga Saya nih Aduh Terlalu ini Terlalu manja Terlalu manja Jadi Ada ini Apa namanya Di Rumput-rumput Di apa Di dindingnya itu Dinding rumah Iya Dinding rumah Karena ada rumput Kadang-kadang kan Apa sih Yang merambat-rambat Kadang-rambat Minta juga Ke satu-satu Jadi Waktu tim BPD turun Astaga Bo Kata anak bu Kan Ini Seharusnya Tuan rumah kan Dan membersihkan Mengupah orang Menta-metang gratis Selalu Seenaknya Memang harus Masyarakatnya harus tahu ya Apa Batasannya Bu ya Batasan ketika itu Ditangani oleh Tim Farid Umi Siaga Atau Harusnya Yang Bisa Digotong Digotong Rayongkan Dengan Masyarakat sekitar Atau Mandiri Harusnya Gitu Atau Mandiri Itu kan Di halaman rumahnya Oke Siap Kalau Kayak Ular Boleh Kan takut Semua ya Tidak masalah Itu perlu Kemampuan Pohon yang Sudah Sudah Rawan Sekali Boleh Tidak Apa Habis itu Yang kecelakaan Atau Orang gila Ya Siap Jadi lucu Juga Saya Sampai Sebegitunya Oke Berarti Besar harapan Pemerintah Kota Untuk Partisipasi Masyarakat Dengan Tapi Juga Tanpa Mengesampaikan Kesadaran Masyarakat Untuk Berbuat Di lingkungan Masing-masing Iya Betul Oke Siap Terima kasih Ibu Emi Terima kasih Banyak Informasinya Terkait Kebencanaan Yang di Palangkarah Mudah-mudahan Kita aman Iya Amin Terima kasih Kembali Pada Tim Antara Yang sudah Melakukan Podcast Dan saya Berharap Bahwa warga Masyarakat Bisa Bersatu Padu Kita Untuk Bersama-sama Meningkatkan Silaturahmi Dan Gotong Royong Di lingkungannya Masing-masing Oke Demikian Kawan Antara Karteng Di Podcast Warakarteng Sampai jumpa lagi Terima kasih Surah Barak Antara Karteng